Dan kita ke informasi selanjutnya, peningkatan aktivitas Gunung Agung di Karangasem Bali disikapi serius BNPB dengan melakukan pemetaan wilayah aman dan evakuasi warga dari daerah bencana. Dasar yang digunakan merupakan hasil pemetaan badan geologi serta berdasarkan erupsi tahun 1963 lalu. Beberapa wilayah ancaman bahaya secara langsung berada di daerah utara gunung seperti di daerah aliran sungai Tukat Tulamben, Tukat Daya, Tukat Celagi yang berhulu di area Bukaan Kawah, Sungai Bumbung di Tenggara, Sementara Pati, Tukat Panglan, dan Tukat Jabah di selatan Gunung Agung berpotensi terhadap bahaya aliran piroklastik atau material vulkanis dan lahar. Sedangkan wilayah didukuh, datah, muda keling, dan sebudi dinyatakan masuk zona merah atau bahaya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menetapkan lima kecamatan sebagai kawasan rawan bencana yaitu Kecamatan Bebandem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Abang, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Rendang. Sementara beberapa kawasan aman disiapkan untuk zona aman seperti lapangan umum Mamte dan Sidemen. Dan kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Gede Suantika. Selamat siang, Pak Gede. Selamat siang, Pak Sarif. Iya, Pak. Kalau kita berbicara mengenai Gunung Agung ini, terakhir letusan yang tercatat paling besar itu 1963. Lantas dengan kondisi saat ini, Pak, aktivitas kegempaan, tadi juga koresponden kami sempat melaporkan, masih ada gempa dari dangkal sampai dalam seperti itu, walaupun memang dengan magnitude yang lebih kecil. Apakah memang aktivitas kegempaan ini menunjukkan mungkin status Gunung Agung akan meletus seperti itu, Pak? Atau seperti apa? Masih ada kemungkinan untuk kembali turun statusnya? Begini, Mas. Kemungkinan turun masih ada juga ya. Tetapi kita dalam menjaga kesiap-jagaan ini, kami selalu bersekenario bahwa mengingat gempa-gempa yang muncul itu terlalu banyak, begitu di bawah Gunung Agung, kami sangat khawatir bahwa Gunung Agung akan segera erupsi, begitu, Mas. Halo. Ya, baik, Pak. Pak, kami juga sempat juga mendapat informasi bahwa banyaknya masyarakat yang sudah mengungsi, sebagian juga karena trauma akibat ledakan Gunung 1963 tersebut. Lantas dengan radius yang sekarang dikosongkan, sudah ada 9 hingga 12 kilometer seperti itu, apakah dengan aktivitas kegempaan yang meningkat juga akan kembali ada langkah kedaruratan mungkin semakin memperluas lagi area yang akan dikosongkan hari ini? Hari ini masih kita tetap pertahankan radiusnya 9 kilo dan perluasannya 12 kilo ke arah barat daya selatan, tenggara, juga dari negara, gitu, Mas. Kami akan selalu memantau Gunung Api ini. Kemungkinan untuk meletuskan sudah di awas ini, kita kemungkinan meletusnya sudah sangat dekat, gitu, Mas. Baik, kemungkinan meletusnya sudah sangat dekat. Apakah ini juga ditandai mungkin dari semakin tingginya kegempaan atau juga sudah terlihat tanda-tanda alam seperti itu, Pak? Mungkin banyak yang menyebutkan sejumlah hewan mungkin yang ada di atas gunung sudah mulai turun, tidak lagi berada di Gunung Agung seperti itu. Apakah ini juga menjadi salah satu indikator bahwa Gunung Agung semakin berada pada posisi yang akan meletus seperti itu, Pak? Ya, jadi kami melihat posisi letusan aja dari gempa-gempa di bawah Gunung Agung, ya. Sedangkan fenomena permukaan yang lainnya, kami belum melihat adanya erupsi. Seperti erupsi, kemudian kami juga konfirmasi ke penduduk yang terdekat di lereng barat daya, yang di sekitar pesakit, bahwa ada monyet atau kera pada turun, ternyata tidak ada yang melihat, gitu, Mas. Baik, berarti konfirmasi melalui tanda-tanda alam penuturan warga tersebut belum terlihat seperti itu, ya? Lantas, bagaimana juga dengan kalau seandainya sekarang area yang dikosongkan semakin meluas, dari 9 sampai 12 km seperti itu, apakah ini juga akan ada kemungkinan nanti pos pemantauan juga akan digeser? Atau justru saat ini sudah bersiap-siap, akan berpindah, Pak, dari posisi yang ada sekarang? Benar, kami mengestimasi maksimum letusan pertama mungkin dampaknya maksimum 12 km, gitu, Pak. Walaupun pos kami itu berada di hampir berbatasan dengan radius 200 km. Suatu saat, kami ingin melihat, tentu letusannya tidak jauh berbeda kemungkinannya dengan letusan 1963. Jadi, kami secara bertahap, kalau memang pengaruhnya makin mendekati pos atau pos sudah mulai terdampak kemungkinan yang akan memindahkan peramatan kami ke tempat lain, gitu, Pak. Baik, lantas dengan karakteristik letusan 1963 dengan 2017 ini, seperti apa nanti karakteristiknya, Pak? Apakah juga akan mungkin terbagi dalam lima fase seperti yang kita ketahui selama ini bahwa letusan susulan akan berlangsung lebih lama? Atau seperti apa nanti, Pak, dari karakteristik yang dimiliki oleh Gunung Agung ini? Kedahiru kita tetap mengacu kepada erupsi 1963. Di mana, Pak, sekepulan-kepulan abu, lontoran material lepasnya itu yang mencapai renang, apa, menangnya waktu itu ya, mungkin juga terjadi di letusan erupsi 2013 ini. Memang kalau memang benar terjadi erupsi ya. Kemudian, ke arah, apa namanya, erupsi lainnya, produk erupsi lainnya juga setelah abu-abu itu keluar, sebulan kemudian baru-baru, fase baru-baru sismalnya. Artinya, di mana volume erupsi sudah dimuntahkan lebih banyak lagi. Kemungkinan seperti itu, itu kan terjadinya sebulan kemudian setelah fase-fase yang pendahuluan itu, Mas Tarik. Baik, Pak Gede Suantika, Pusat Vulkanologi dari Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi termasuk sudah berbincang. Lari sini, seperti yang kita sudah mendapatkan sedikit titik terang, bahwa sebenarnya dari aktivitas kegempaan tersebut sudah meningkat. Dan juga kita mengharapkan bagaimana kerjasama antara warga dan juga para petugas yang ada di lapangan untuk mengurangi dampak dari kebencanaan ini.